Intro Intro selamat menikmati mau masak-masak online lagi dan kali ini kira-kira mbak pit mau bikin apa yuk ikutin terus keseruan mbak pit masak-masak online ya guys ya tonton terus ya videonya sampai habis jangan di skip-skip oke nah disini mbak pit udah siapkan bahan utamanya ada labu kuning ini udah mbak pit kupas udah mbak pit potong-potong dan cuci bersih ya guys ya langsung aja kita kukus labu kuningnya ya guys ya kita kukus sampai labu kuningnya matang dan empuk ya guys oke nah ini labunya udah matang ya guys ya udah mbak pit keluarkan dari kukusan dan cuap panasnya udah hilang ini labunya mau mbak pit haluskan dengan sendok aja ya guys ya nah ini labunya udah mbak pit haluskan langsung aja kita campur dengan bahan-bahan yang lain ya guys ya nah disini mbak pit juga udah siapkan tepung tapioca ini kurang lebih 10 sendok makan ini langsung aja kita masukkan tepung tapioca nya mau mbak pit campur dengan tepung ketan ya guys ya ini tepung ketannya juga 10 sendok makan langsung aja kita campurkan dan kita beri sejumput garam ini kita kira-kira aja sejumput garamnya lalu kita campur atau kita aduk sampai tercampur rata ya guys ya dan membentuk adonan yang bisa kita pulung ya atau bisa kita bentuk nantinya ini kita campur aja tepungnya sampai rata nah ini adonannya sudah tercampur rata ya guys ya dan dirasa gak perlu lagi ditambahkan tepungnya ya karena ini udah adonannya udah pas nah ini adonannya mbak pit udah pas jadi gak perlu lagi ditambahkan tepung ini udah bisa dibentuk atau dibulung ya guys ya nah ini sekarang mbak pit mau bentuk-bentuk dulu ini adonannya oke ini mbak pit udah cuci tangan bersih langsung aja kita bentuk adonannya ini ya guys ini untuk bentuknya sesuai selera ya guys ya nah disini mbak pit mau buat bentuknya lonjong seperti ini bentuk besar kecilnya disesuaikan selera bentuknya juga sesuai selera ya guys ya nah ini seperti ini kita sisihkan di tempat terlebih dahulu dan kita lakukan sampai selesai ya guys ya sampai adonannya habis ya guys ya nah seperti ini bentuknya sambil menunggu mbak pit membentuk adonannya mbak pit mau repus terlebih dahulu air gula merahnya ya guys ya ini mbak pit udah siapkan air daun pandan dan ini gula merahnya langsung aja kita masukkan nah ini kita masak sampai mendidih ya guys ya sampai gulanya lalu ya nah ini hasilnya setelah mbak pit bentuk seperti ini ya guys ya nah sekarang airnya udah mendidih langsung aja kita masukkan adonan ini ke dalam air repusan gula merah dan pandan tadi ya guys ya oke nah ini airnya udah mendidih ini mau mbak pit tambahkan sejuk put garam ya guys ya lalu kita masukkan adonan labu kuning yang sudah dibentuk tadi langsung aja kita masukkan nah sekarang mbak pit mau bikin kuah santannya terlebih dahulu ya guys ya ini mbak pit pakai santan instan langsung aja kita tuang santan instannya daun pandan kita beri air secukupnya sejuk put garam larutan tepung maizena nah ini langsung aja kita masak kuah santannya ya oke nah ini santannya kita masak sampai mendidih ya guys ya atau matang sambil kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya guys oke ini mbak pit udah siapkan tepung tapioca mau mbak pit nah disini mbak pit udah siapkan tepung tapioca mau mbak pit larutkan dengan air untuk mengemetalkan kuah ini cishalaknya ya guys ya nah ini langsung aja kita aduk-aduk seperti ini sampai tepung tapioca nya larut ya guys ya nah ini tampioca nya sudah larut nah ini tadi udah mbak pit icipin udah manis jadi mbak pit gak tambahkan lagi dengan gula pasir ya guys ya tapi kalau dirasa kurang manis bisa kita tambahkan dengan gula pasir oke guys ini biji salak labu kuning buatan mbak pit udah mateng ya guys ya langsung aja kita matikan kompornya oke ini biji salak labu kuning buatan mbak pit udah mateng ya guys ya ini udah mbak pit angkat dan sekarang tinggal kita sajikan bersama kuah santan ya guys ya mbak pit udah siapkan mampu langsung aja kita tuang biji salaknya ya guys dan kita beri dengan kuah santannya nah ini biji salak labu kuning buatan mbak pit udah jadi ya guys ya mbak pit udah gak sabar pengen icip-icip ini guys langsung aja ya guys ya mbak pit mau icip-icip ya guys ya biji salak labu kuning buatan mbak pit bismillahirrahmanirrahim masya Allah ini enak banget ya guys ya lembut perpaduan antara tepung tapioca dan tepung ketannya pas banget ya guys ya manisnya juga pas kurinya juga pas ukurnya enak banget ini guys mbak pit udah masak-masak online udah bikin biji salak labu kuning udah icip-icip sekarang waktunya mbak pit undur diri ya guys ya semoga video mbak pit kali ini bermanfaat ya guys ya yang belum subscribe silahkan di subscribe yang udah subscribe mbak pit ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya dan pencet tombol loncengnya untuk tetap update video-video terbaru dari mbak pit dan mbak mintul ya guys ya dan kita ketemu lagi di masak-masak online bersama mbak pit dan mbak mintul berikutnya di channelnya mbak fitlog dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah